menyebabkan mobil mereka hilang kendali dan menabrak tiang serta dinding terowongan. Halo, friend. Balik lagi di Fantasy Find Another Story bersama gue, Fatih Unruh. Hah! Kemarin kita udah bahas konspirasi kematian Michael Jackson. Dan kali ini gue bakal ngebahas konspirasi kematian Princess Diana yang ternyata dipercaya oleh banyak kalangan kalau ada teorinya lah. Ada konspirasinya gitu lah pokoknya. Diana Frances Spencer alias Putri Diana adalah anak keempat dari Edward John Spencer. Diana adalah seorang guru muda di taman kanak-kanak Young England. Dia tuh ngajar lukis, mewarnai, dan juga menari. Diana juga terkenal memiliki jiwa sosial dalam pekerjaan amal. Diana ternyata sebagai presiden dari rumah sakit Great Ormond Street Hospital untuk anak-anak. Nama Diana semakin terdengar di publik ketika ia menikah dengan Pangeran Charles, pewaris tata pertama Ratu Elizabeth II dengan gelar Duke of Cornwall. Hasik. Pernikahan mereka juga dilangsungkan pada 29 Juli 1981 dan disaksikan hampir 1 miliar penonton di televisi di 74 negara. Pernikahan itu bertahan selama ya 15 tahun dan dikaruniai 2 anak, Pangeran William dan Pangeran Harry. Pada 28 Agustus 1996, Lady Diana dan Pangeran Charles resmi bercerai dengan beberapa alasan yang muncul di permukaan. Penulis biografi kerajaan Inggris, Penny Junior, dalam bukunya The Firm, menyebutkan jika selama bertahun-tahun Pangeran Charles sulit menghadapi sifat Lady Diana yang dinilai emosional dan posesif. Namun, alasan terkuat yang dipercayai banyak orang adalah Lady Diana merasa terluka, karena Pangeran Charles masih menjalin hubungan dengan kekasih lamanya, Camilla Rosemary Shand. Setelah mereka bercerai, Diana lanjut menjalin hubungannya dengan Dodi Fayyad, pengusaha Mesir yang beragama Islam. Belum lama menjalin hubungan, Diana dan Dodi meninggal dalam sebuah kecelakaan di Paris pada 31 Agustus 1997. Kecelakaan itu terjadi setelah putri Diana meninggalkan Hotel Ritz di Paris bersama Dodi Fayyad, di mana segerombolan paparansi membuntuti mobil Diana dan Dodi yang melewati terowongan Place de l'Alma, hingga menyebabkan mobil mereka hilang kendali dan menabrak tiang serta dinding terowongan. Dodi Fayyad dan supirnya Henry Paul meninggal di tempat, sedangkan Diana meninggal di rumah sakit beberapa jam kemudian. Satu-satunya korban yang berhasil selamat adalah pengawal putri Diana, Trevor Ritz Jones, yang selamat tapi ya luka parah dia. Sebelum kecelakaan, mobil Diana bersenggolan dengan mobil Fiat Uno putih, yang terlihat dari jejak cat yang tertinggal di bodi mobil Mercedes-nya. Mobil tersebut diakini milik fotografer Perancis, James Anderson, yang pada kejadian tersebut banyak disalahkan oleh orang-orang sebagai penyebab kecelakaan. Kecurigaan orang-orang bertambah ketika mobil Fiat Uno itu tidak pernah ditemukan dan 3 tahun kemudian, Anderson ditemukan tewas di sebuah BMW yang terbakar habis dan dipercayai bahwa ia melakukan bunuh diri. Terus yang anehnya lagi ya, kejadian tragis itu tidak terakam CCTV, padahal di jalur tersebut setidaknya memiliki belasan CCTV. Nah, akhirnya muncul tuh teori kecelakaan itu tuh udah diatur sama keluarga kerajaan, karena kerajaan Inggris merasa tidak terima jika seorang Muslim dari Mesir menjadi ayah tiri dari anak-anak Dayana. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Al-Fayyad, ayah dari Dodi Fayyad, yang melihat spekulasi surat kabar yang menunjukkan kalau Dayana mengandung anak Dodi Fayyad. Meski kabar itu tidak terbukti, karena tes darah yang dilakukan Dayana setelah meninggal tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Teori ini didukung oleh pernyataan kepala pelayan putri Dayana, Paul Borel, yang menerima sepunjuk surat dari Dayana untuk diamankan, yang berisi kalau Dayana memiliki virasat akan dibunuh oleh keluarga kerajaan dalam kecelakaan mobil. Saya duduk di meja, saya di bulan Oktober, menunggu kedatangan seseorang untuk memeluk, menguatkan, dan mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Ini adalah fase yang paling berbahaya di hidup saya. Ada yang sedang merencanakan kecelakaan di mobil saya dengan merusak rem, dengan begitu memperjelas jalan Charles untuk menikah. Ditulis Dayana dalam surat tersebut. Awalnya penyelidik menyalakan paparazzi itu tuh, yang bawa mobilnya nggak bener, jadinya kecelakaan. Tapi juga kemudian terungkap juga bahwa sopir dari Dayana, Henry Paul, itu berada di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan dalam dosis tinggi. Terus ada juga teori lain yang mencuat keterlibatan ayah pangeran Charles, pangeran Philip. Menurut ayah Dodi Fayette, pangeran Philip itu adalah orang tertinggi yang memerintah badan intelijensi rahasia Inggris MI6. MI6 disebut-sebut terlibat dalam kasus kecelakaan mobil putri Dayana, seperti yang diungkapkan oleh Richard Tomlinson, dia itu adalah mantan agen MI6 juga, yang diperhentikan karena menjalani hukuman penjara akibat melanggar undang-undang rahasia tahun 1989. Tomlinson bilang kalau kematian putri Dayana ini tuh mirip banget sama rencana pembunuhan Presiden Serbia pada tahun 1992. Tapi penyelidikan menyimpulkan klaim Tomlinson tuh ya gurauah ya gitu, kicauan belaka. Gimana kalau menurut preen-preen? Kalian percaya bahwa putri Dayana tuh meninggal karena memang kecelakaan atau karena memang ada konspirasinya? Kalau misalkan kalian punya konspirasi sendiri atau konspirasi yang belum gue bahas di sini, tolong komen di bawah. Dan juga komen di bawah kalau misalkan kalian, kalian tuh pengen apa gitu? Kalian pengen gue ngebawain konten seperti apa berikutnya? Teori-teori apa gitu kan? Konspirasi-konspirasi apa? Komen di bawah. Oke, sekarang waktunya untuk komen of the week. Gimana kita akan bacain? Yaudah, gak usah gue jelasin lah. Pokoknya kita bacain komen, kita bahas. Pada orang-orang itu nah, apa sih? Ini komen pertama dari You Jelly Jello. Kaskus Maniac. Sedih banget kalau ngikutin cerita Princess Diana. She just want to be happy kok dari awal. Iya sih, sebenarnya juga sedih juga sih. Mungkin karena kan gue yakin juga pasti Princess Diana tuh juga. Dia juga gak minta dengan kejadian-kejadian atau masalah-masalah dia dengan Prince Charles gitu. Dia juga gak minta pengen hal-hal kayak gitu. Tapi ya namanya hidup lah ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang di bawah banget. Kadang nih kalau gue nih, dari atas nih kan di bawah nih. Pas di bawah gue kelindes sama bannya. Jadi gak ikut putaran ke atas lagi. Ketinggalan gue. The next lah, sedih gue. Dari MS0. Repotnya jadi orang terkenal. Waduh, sebenarnya bukan orang terkenal sih. Semua jadi orang tuh juga repot. Cuman mungkin karena juga dia ada pressure juga. Dari kerajaan kan. Terus juga dari paparazzi. Terus dari pasangan dia yang baru. Pasti gue kalau jadi Princess Diana sih, gue kaget gue kalau jadi gue jadi Princess Diana. Loh, kok gue jadi Princess Diana? Iya, kaget gue. Dia juga kaget kan? Iya, kaget banget. Kita next comment. Dari Blake Adair. Konspirasi tingkat dewa nih. Hanya orang ganteng yang tahu. Waduh, paling ganteng. Siap banget dan. Emotnya emot begitu lagi. Aduh, udah lah. Berarti kalian semua ganteng dong. Oh iya. Ini kan mereka gue kasih tahu. Gue juga, gue lebih tahu. Daripada orang. Gue ganteng banget. Halo semua gue, gue ini adek. Yandek. Takdir kan? Mau gimana lagi? Aduh, kontak jodoh gratis. www.jodohbook.com Dengan booking jodoh. Udah lah. Jaman sekarang sudah ada Bumble. Bumble masuk sini. Ada bisa ada sepatu sini. Saya bukan pemakai. Saya cuma suka dengan warnanya kuning. Warna kuning. Dari Origino F-Drones. Untung namanya Dodi Al-Fayed. Bukan Dodi kangen band. BTW. P-Ju... Hah? Oh? Heee. Waduh, Dodi kangen band. Aduh, tuh Dodi ini. Dodi Salmanen. Waduh, episode-nya ada di sini. Investasi bodoh. Ada di situ. Teman-teman semua. Itu dia tadi comment of the week. Buat hari ini. Buat episode ini. Pokoknya kalian kalau misalkan ada yang ingin disampaikan sama kalian. Bisa langsung komen. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe. Di VDVC Celeb. Bersama gue, Fatih Unruh. Di Fantasy Find Another Story.